Halo semua, baik lagi di channel gue Di video kali ini gue akan memberikan tips ya Tips atau saran mungkin ya Jadi banyak yang nanya Bang, gue pemula nih Gitar apa yang paling cocok nih? Atau gitar apa yang paling worth it dibeli ya? Untuk sekarang ini ya Baik pemula Ataupun bahkan ya profesional menurut gue gitu Jadi apa nih gitarnya nih? Oke, ini nih Gitar ini menurut gue yang paling worth it ya Fender Untuk pemula pake Fender Banyak banget pemula yang suka Bang, gue baru belajar main gitar nih Apa gue beli gitar yang murah dulu ya? Atau yang biasa dulu? Nanti kalo gue udah jago Baru gue upgrade ke Fender nih Nah, menurut gue salah Kenapa salah gitu? Karena justru pemula itu harus pake gitar Yang dalam tanda kutip itu proper banget Gue saranin sih Meksiko Meksiko standar lah Meksiko standar Kenapa gue bilang harus pake Meksiko standar nih Kalo lo pemula baru belajar main gitar ya? Karena pemula itu Intens untuk megang gitarnya Lo justru harus lebih banyak daripada yang udah bisa gitu Karena lo pemula lo masih main gitar yang masih belum begitu mahir Belum begitu lancar Lo harus pake gitar yang proper atau enak dalam tanda kutip Biar Intens latihan lo makin banyak Itu jam latihan lo makin banyak Lo pake gitar yang enak Playabilitynya enak Soundnya enak Otomatis lo makin betah main gitar Logikanya kayak gitu Kalo lo pemula lo baru belajar Lo pake gitar yang biasa Atau yang Gitar sayur Gitar sayur gitu Boro-boro lo mau bisa main gitar Pegang gitar aja udah gak enak main Karena lo pemula Lo harus pake gitar yang worth it Atau yang enak Makanya gue saranin banget Pemula itu Kalo bisa pake vendor Vendor Mexico standar lah Udah paling aman lah gitu Saat lo udah bisa main pun Vendor Mexico standar ini Bisa menemani lo Di saat lo udah mulai Masuk ke tahap profesional Atau lo emang memutuskan main gitar Atau mau nyari duit lewat gitar Vendor Mexico standar Aman Kemana-mana aman gitu Kenapa Mexico standar Karena Mexico standar Yang range harganya Paling aman Paling murah lah Dibanding vendor Amerika Atau vendor Jepang Ya Mexico standar Tapi kualitasnya itu Aman Untuk Pemula Maupun profesional Jadi Untuk gitaris profesional Sekalipun Misalnya gue mau nyari gitar Tapi Budget gue gak terlalu banyak Ya gue saranin ya Vendor Mexico standar Kenapa Vendor Mexico standar Karena Emang secara playability Dia udah aman banget Playability aman Sound juga aman Mau pake rekaman Mau pake manggung Udah aman banget Nah terus saat lo mutusin Oke bang Gue ikutin lo Gue mau Vendor Mexico Mexico standar lah Gitu Supaya Range harganya Gak terlalu mahal Tapi Mexico itu Sekarang harganya Untuk saat ini ya Video ini di upload Mexico standar kan udah Discontinue Yang ada Player Series ya Vendor Player Series Mexico itu Harganya aja udah 13 jutaan gitu Apalagi buat pemula yang baru Mau coba-coba main gitar ya Anjir 13 juta Mau belajar doang nih Terus gimana cara Men siasatinya gitu Supaya Nggak Bengkak Bengkak Banget nih 13 juta Lumayan juga Jadi lo bisa beli Bekas Oke Saran gue lo bisa Beli gitar bekas Tapi gitar bekas yang Berkualitas Kayak Mexico standar Range harganya sekarang Kalau bekasnya ya 7-8 jutaan gitu Yang berkualitas Yang bagus ya Kalau bisa di Bangbo Musik Bekasi Bagus Berkualitas Jadi Vendor Mexico Bekasnya 7-8 jutaan men Mahal bang Kalau menurut lo itu mahal Nanti dulu Lo harus tau dulu Sekarang Gitar Gitar Zaman Sekarang Aja Misalnya lo beli Squire gitu Squire Squire aja Squire Classic 5 lah Contoh Harga barunya itu Udah 7 juta men Jadi lo harus Harus bisa Ngerti dulu nih Pasaran gitar Gitar Sayur Sayur aja Minimal udah 2-3 jutaan men Itu gitar sayur ya Jadi Alangkah Lebih baik Lo langsung Sekalian beli Gitar yang Mexico standar aja lah 7-8 jutaan Daripada Lo beli Gitar Gitar Itu bekas ya Bekas ya Daripada lo beli Gitar baru Contoh Gitar-gitar entry level Yang menengah-menengah aja Kayak Squire Classic 5 Tokai Gold Star Sound Cina Atau Gitar-gitar Apa gitu Itu minimal udah 5 jutaan men Jadi tanggung banget Daripada lo beli Gitar baru Dengan harga 5 jutaan Atau 6 jutaan gitu Mending Lo hajar Fender Mexico Standar aja Tapi yang bekas Range nya 7-8 jutaan Dan itu akan lebih aman Lebih aman itu Secara sound Playability Udah pasti dia lebih aman ya Terus Untuk Harga jual Beli kembalinya Lebih enak men Jadi Sekarang ya Sekarang ya Contoh lah Lo beli Gitar Classic 5 Squire Harganya 6-7 jutaan Lo beli 6-7 jutaan Dan itu Nggak lebih bagus Daripada Fender Mexico Standar Kalau menurut gue Tapi kalau lo menurut Lebih bagus itu ya Berarti Udah Skip aja Videonya Jadi Lo beli Squire Classic 5 6-7 jutaan Baru Saat lo berpikir Gue mau upgrade Mending gue Sekalian aja nih Beli Fender aja nih Mexico Standar nih 8 jutaan nih Saat lo beli Baru Dengan harga 6-7 jutaan Lo jual Udah jadi harga bekas Otomatis Gitar lo itu Pasti dihargain 4 jutaan 4-5 jutaan Karena lo beli Baru 6-7 jutaan Ya pasti lo jual 4-5 jutaan Tapi Saat lo beli Gitar bekas Mexico Standar nih 7-8 jutaan Lo akan jual lagi Dengan harga bekas Men Kalau lo Ah gue mau upgrade Ke Amerika Fender Amerika Lo bisa jual Fender lo dengan Harga bekas juga Keuntungannya Lo beli bekas itu Pertama Saat lo beli Dengan harga bekas Lo jual lagi Itu Otomatis Tetap harga bekas Kalau lo beli Barang baru Lo mau beli Gitar ini Baru pakai Sehari 2 hari Sejam 2 jam Tetap aja Dihargain dengan harga bekas Makanya Kenapa Gue suka Menyalankan Mendingan lo beli Gitar bekas Sajalah daripada baru Emang sih Baru lebih mulus Lo yang perawanin Tapi saat lo Bosen Atau lo mau upgrade Mau ganti gitar Udah pasti harganya Udah pasti jatuh jauh Karena lo beli dari baru Jadi saran gue yang paling worth it Untuk saat ini Dengan harga Yang sangat aman Ya vendor Mexico standar Jadi Jangan Jangan pernah berpikir Anjir 7-8 juta Itu mahal Sekarang lo Lihat harga Sekarang Gitar-gitar Entry level Atau gitar-gitar Yang standar aja Paling gak Udah 5-6 jutaan Jadi Ya menurut gue Pilihan terbaik Vendor Mexico Standar Untuk kalian yang Pemula Atau yang udah Profesional sekalipun Dengan budget yang Gak terlalu banyak Lagi mau nyari gitar Vendor Mexico standar Cara sound Playability Harga jual Kembali Apalagi vendor ya Setiap tahun Harganya selalu naik terus Jadi Kalau lo bisa Nyimpen ini lama Ini kayak Investasi jangka panjang juga Bisa-bisa lo untung Beli gitar ini Pernah kejadian Awal-awal Gue buka Bangbong gitu Ya kan Buat temen-temen yang gak tau Gue itu Jual beli gitar bekas Bangbong Musik Bekasi Nama Instagramnya Boleh cek-cek aja Disitu Kalau temen-temen Mau nyari ya Awal Gue jualan Gitar Gue inget banget Gue jualan gitar Vendor Mexico Teen Line Klasik Teen Line ya Gue jual Itu masih harga 6-7 jutaan Kalau gak salah 7 jutaan deh Gue jual deh 5 tahun setelah itu Yang jual gitar itu Jual balik ke gue Otomatis Gue hargain itu 7-8 jutaan Lupa gue Antara 7 atau 8 jutaan tuh Dia beli sama gue 7 jutaan Enggak Gue hargain itu 8 jutaan Dia udah pake Dia udah untung men Jual ke gue Dia untung lagi Itu gitar bekas gue Gue jual ke orang 7 juta 5 tahun kemudian Orang jual balik ke gue Dia udah untung pake Gue hargain 8 juta Ini investasi Jangka panjang Jangka panjang ya Jadi Orang suka Salah Salah ini juga Salah persepsi juga Baru beli Bang ini berapa 8 juta Iya gue beli 8 juta Set besok Seminggu bang Gue jual bang Berapa ya Udah pasti turun men Dia akan naik Kalau Harga pasarannya naik Tapi fender akan selalu naik Tapi gak bisa cepet Jangka panjang Oke Jadi Demikian dulu Video dari gue ini Gitar paling worth it Menurut gue ya Ya Fender Mexico Standard Untuk harga yang Terjangkau Baik pemula Maupun profesional sekalipun Paling aman udah Fender Mexico Standard lah Gak usah yang aneh-aneh lah Fender udah paling Aman